Perduga teroris DE diketahui melakukan jual beli senjata di marketplace. Akun marketplace tersangka menjual mainan yang berkaitan dengan militer. Densus 88 menduga akun marketplace tersangka ini hanya kamuflase untuk menjual senjata api ilegal. Uang hasil penjualan di marketplace ini dijadikan untuk memodifikasi senjata api Airsoft Gang. Hingga kini polisi masih mendalami aktivitas akun marketplace ini. Apakah memang hanya mencari uang atau dijadikan sebagai sarana lain. Selain itu penyidik juga terus menelusuri aliran transaksi dari tersangka DE.